Nah ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development si RECAP itu gitu ya. Nah kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Saya karena saya kebetulan adalah security jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus didatang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Nah ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan-pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara kalau dia punya authorization dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia yang melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada dua pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada crosscheck dan kawan-kawan. Nah ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit? Bisa dibangun. Ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf yang mulia. Nah, jadi kami sudah diaudit gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut gitu ya. Mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini. Saya mau turun dari kampus ya karena saya ingin belajar, ingin zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen tidak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu. Bismillah. Terima kasih telah menonton!